Indonesia, Patsy. Patsy, bagaimana kubu Trump menuduh kubu Clinton memasang provokator di ajang kampanye Trump? Benarkah tuduhan ini, Patsy? Ya, ini memang adalah suatu tuduhan yang pertama kali dilaporkan oleh berbagai media konservatif Amerika Serikat yang menunjukkan rekaman video seorang tokoh yang mereka sebut sebagai operator Partai Demokrat namanya Scott Fowell yang menyatakan akan menanam provokator untuk memicu kerusuhan di berbagai ajang kampanye Donald Trump yang kita tahu memang biasanya sering panas atau sering tegang ya. Nah, ini merupakan tuduhan yang disampaikan oleh seseorang yang pernah didiskreditkan sebelumnya sebagai memang operator konservatif yang biasa melontarkan informasi-informasi yang belum tentu benar seperti ini. Jadi masih diselidiki namun sudah dibantah oleh kubu Hillary Clinton dan bahkan Presiden Obama sendiri menyatakan kalau misalnya memang sudah kalah jangan terus menyalahkan orang lain karena itu berarti Anda tidak berhak untuk menduduki jabatan di Gedung Putih. Namun ini merupakan bagian dari wacana secara keseluruhan yang dilontarkan oleh Donald Trump bahwa yang namanya media Amerika Serikat itu bias terhadap dia ada konspirasi nasional bahkan internasional untuk menjatuhkan Donald Trump khususnya terkait berbagai liputan negatif menyangkut dirinya termasuk tuduhan lebih dari 10 perempuan Amerika Serikat yang menyatakan telah diperlakukan secara tidak senonoh oleh Donald Trump. Jadi memang menjelang debat ketiga ini penuh dengan skandal dan penuh dengan kesengitan dan ketegangan politik Gibran. Dengan tuduhan sejumlah perempuan bahwa Trump ini memperlakukan mereka secara tidak senonoh, Patsy? Ya ini memang tuduhan yang sudah lama muncul ya terutama setelah keluarnya video rekaman Access Hollywood tahun 2005 di mana Donald Trump dengan bahasa yang sangat tidak senonoh bahasa yang bersifat predator seksual menyatakan sebagai bintang ia bisa melakukan apa saja terhadap perempuan. Setelah keluarnya video tersebut Donald Trump sudah meminta maaf dan menyatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya bahwa sebetulnya ia menghormati perempuan bahwa ia tidak melakukan hal-hal tersebut dan itu semua hanya omongan locker room atau omongan kamar ganti belaka. Namun setelah kejadian tersebut terbukti ada banyak sekali perempuan saat ini jumlahnya sekitar 12 kalau saya tidak salah terakhir menghitung hari ini yang sudah menyatakan bahwa Donald Trump selama 20-30 tahun terakhir bahkan sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh ini terhadap mereka jadi jelas ini mempengaruhi wacana, jelas ini mempengaruhi para calon pemilih Amerika Serikat khususnya calon pemilih perempuan apalagi setelah beberapa hari yang lalu Michelle Obama di panggung kampanye Hillary Clinton menyatakan ini bukan politik atau kampanye seperti biasa tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dan harus ditolak oleh semua orang perempuan maupun laki-laki di Amerika Serikat. Ya Betsy kalau kita melihat begitu banyak pro-contra yang terjadi di Amerika Serikat itu kan biasa dibagi blue atau red, merah atau biru republik atau demokrat. Sekarang ini kalau kita lihat cenderung leaning demokrat atau cenderung mendukung Hillary Clinton bahkan negara-negara bagian yang secara tradisional republik pun misalnya seperti Utah, Georgia, Arizona itu masih bisa direbut, masih ada potensi untuk direbut oleh Hillary Clinton. Secara nasional pun menurut jajak pendapat terakhir kalau dari rata-rata yang dilakukan oleh agregat situs agregat realclearpolitics.com dari 8 jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa Hillary Clinton unggul rata-rata 7-8% dibandingkan Donald Trump. Namun kita harus ingat bahwa pemilu masih sekitar 3 minggu lagi dan dengan tokoh kontroversial seperti Donald Trump dan tokoh yang tidak disukai seperti Hillary Clinton ini harus kita ingat ya bahwa kedua tokoh ini sangat tidak populer di mata pemilih Amerika Serikat. Lebih dari 50% warga Amerika menyatakan tidak menyukai Hillary Clinton. Lebih dari 60% menyatakan tidak menyukai Donald Trump. Jadi banyak sekali yang menyatakan they don't like anybody, mereka tidak suka dua-duanya. Jadi kita lihat 3 minggu ke depan apa yang akan terjadi. Masih ada 3 minggu, masih banyak hal yang bisa terjadi dan tentunya tim VOE akan terus melaporkannya untuk Anda Pemirsa Kompas TV. Baik, terima kasih Patsy Widaskuara langsung dari Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Kita melihat begitu banyak memang persaingan ketat di antara capres antara Hillary Clinton dan juga Donald Trump. Dan saudara informasi lainnya dan ulas Kompas akan segera hadir usai jeda pariwara berikut ini bersama Warwin Rati. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.